Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers brand lokal Arkea meluncurkan koleksi terbarunya dalam pertunjukan annual show di sebuah hotel mewah di Jakarta. Mengambil tema abundance yang berarti rasa keberlimpahan. Show ini ialah pertama kali comeback-nya brand ini pasca pandemik. Tema abundance dipilih karena mengacu pada keragaman desain yang penuh kreativitas dan inovasi di seluruh koleksi. Ini mencakup pemanfaatan teknik-teknik baru, bahan-bahan yang unik dan eksperimen, desain yang mencerminkan semangat eksplorasi kreatif. Jadi rasa syukur itu kami ingin mengekspresikan dengan cara berbagi. Kalau kita berbagi, kalau kita bersyukur itu kan biasanya tangan kita mengangkat ke atas seperti ini ya, lalu membentuk sebuah circular motion atau lingkaran gitu. Nah kami translasikan itu dalam bentuk desain yang penuh dengan volume, penuh dengan berlimpah dalam bajunya gitu. Entah itu misalnya tangannya yang balon, balon sleeves atau kerah tinggi dengan ada ruffle-nya atau dengan berlayer-layer. Jadi kita tunjukkan itu dengan segala keberlimpahan. Berapapun hasilnya, apapun yang kamu hadapi, itu kita kan diajarin untuk selalu bersyukur. Cara bersyukur itu sebetulnya dengan merasa berkecukupan dan tidak pesimis, dan merasa berkelimpahan. Jadi kayak cukup aja gitu, apa-apa walaupun sebetulnya orang akan bilang gak cukup, tapi kita harus merasa berkelimpahan. Berkelimpahan itu kalau kita ngomong pasti tangan kita keluar-keluar gini, gak mungkin berkelimpahan itu berkelimpahan gitu gak mungkin. Jadi berkelimpahan itu pasti dengan tangan yang terbuka, dengan rasa syukur. Nah itu kemudian seperti Atia bilang, kita ekspresikan dalam bentuk koleksi itu yang istilahnya bervolume gitu. Dalam show kali ini, Atia bergandingan dengan Yayasan Jantung Indonesia karena mereka memiliki visi-misi yang sama, yaitu pemberdayaan perempuan. Kolaborasi ini merupakan dukungan untuk kampanye Go Right for Women yang dipersembahkan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Mendorong masyarakat untuk mengenakan pakaian berwarna merah sebagai simbol dukungan terhadap kesadaran dan kewaspadaan perempuan terhadap penyakit jantung, sekaligus mendukung visi-misi Yayasan Jantung Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Go Right for Women ini adalah kampanye perempuan waspadalah. Jadi mau mengingatkan para wanita, ibu-ibu, anak perempuan, eyang-eyang, oma-oma, bahwa penyakit kardiofaskular ini tidak hanya miliknya bapak-bapak, tapi juga kami-kami ini rentan. Tidak hanya di usia manula, tapi juga di usia produktif. Banyak yang berpikir bahwa penyakit jantung ini punya bapak-bapak, sehingga kami ini wanita-wanita sibuk di rumah mengurusi suaminya, tapi lupa mengurusi dirinya sendiri. Jadi melalui platform ini kami bekerjasama dengan Artkea untuk fashion show-nya. Kebetulan memang acara fashion show annual dari Artkea yang kira-kira first row dan second row-nya diserahkan kepada Yayasan Jantung Indonesia. Jadi kita berpikir dalam keadaan yang cukup memprihatinkan sekarang ini ya. Empati kita harus ada gitu. Dan saya juga ajarkan kepada anak-anak harus juga memikirkan bahwa suatu, apa ya, suatu, kita membuat suatu acara apapun harus memberikan berkah yang luas kepada yang lain dan juga memberikan langsung lah apa gitu. Dan ternyata Yayasan Jantung mempercayai kita untuk yaudah sebagai media fundraising mereka. Dalam acara ini juga diperkenalkan aktris Velo Feveksia sebagai Duta Yayasan Jantung Indonesia. Rasanya pasti awal-awal aku tanya dulu gitu, kayak apa aja yang perlu aku lakuin, apakah aku bisa mendelibat pesan-pesan itu. Karena kan pastinya kan dengan posisi baru saya ini pasti juga akan ada namanya tanggung jawab apa yang bisa saya kasih, bisa saya kontribusi. Pastinya senang tapi di satu sisi juga ada perasaan semoga bisa memegang amanah ini dengan baik gitu. Sebagai Duta yang hal yang paling utama yang harus saya lakukan adalah memberikan contoh dan juga mengajak sebanyak-banyaknya perempuan untuk peduli akan kesehatan jantungnya. Dengan contohnya memberikan lifestyle yang baik dan saya sendiri juga kan tadi sempat dibahas memang tidak merokok, tidak minum, jadi memang saya sendiri pun menjalankan kehidupan, gaya hidup yang sehat. Dalam annual show ini menampilkan koleksi terbaru dari beberapa line Arkea, yaitu Arkea Bloom, Arkea Colors, Arkea Stripes, Arkea Colors, dan Lace by Arkea. Lace by Arkea menampilkan koleksi dengan lengan berbalon, ruffles, dan lace atau renda menjadi salah satu ciri khas dari busana yang ditunjukkan. Permanan ruffles dengan renda membuat outfit berwarna putih ini terlihat mewah, potongan yang rumit serta pola-pola yang indah pada atasan dan rok bisa buat kamu kagum. Ditambah aksesoris berupa pita hitam di bagian tengah, serta aksesoris tangan menunjukkan kesan chic dan elegan di saat yang sama. Sementara itu, lengan puffy ala balon dan detail baju bagian bawah yang berenda akan membuatmu rasa seperti kalangan sosialita. Kalau kamu mau tampil anggun, lengan berbalon, ruffles, dan renda akan mewujudkan keinginan itu. Arkea Stripes bermain dengan motif garis. Desain terbaru ini akan mempercantik atasan, rok celana sampai dengan dress milikmu. Pemilihan warna netral seperti biru donker, hitam, putih dengan sentuhan warna unik seperti hijau, neon, dan pink, membuat busana yang dipamerkan menarik mata. Arkea Colors menampilkan warna-warni busana akan selalu menangkap perhatian banyak orang. Menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti katu dan satin, busana kali ini terlihat sangat glamor namun masih dalam batas wajar. Sementara Arkea Accessories menampilkan berbagai aksesoris yang menarik hati, mulai dari pita rambut yang sekarang sedang tren, sampai dengan necklace panjang dengan dekorasi bunga. Sepertinya aksesoris dengan pita dan bunga tidak akan pernah mati ya. Anting-anting mengemaskan dan scars tidak akan pernah terlupakan dalam dunia aksesoris. Kali ini Arkea menunjukkan kemampuan kalian dalam membuat aksesoris dengan menghadirkan anting berbentuk pita dan anting panjang bagaikan batu yang disusun memanjang. Pertanyaan menarik dan itu sebetulnya adalah salah satu challenge terbesar kita dalam membuat fashion show ini. Karena gimana caranya kita menggabungkan keempat brand tersebut dalam satu buah rangkaian fashion show yang seamless tetapi tetap bisa men-define satu brand dengan yang lainnya. Maka nanti akan keluar Bloom, Arkea Bloom dulu, lalu Arkea Colors, lalu Arkea Stripes, lalu yang terakhir Laced by Arkea. Arkea Bloom itu adalah penuh dengan print. Jadi kita memang klien yang khusus kita eksplorasi dengan berbagai macam desain print. Kalau Laced by Arkea kan obvious ya itu adalah brokat. Stripes, pasti motifnya adalah stripes, garis-garis. Kalau Arkea Colors seperti yang aku pakai jadi penuh dengan warna-warna. Menurut kami benang merahnya adalah desain yang beragam sekali sesuai dengan diversity yang kita punya yaitu representasi dari masing-masing anggota keluarga itu satu. Yang kedua juga merepresentasikan bahwa banyak macam-macam wanita yang kita cater juga. Lalu tentunya ada warna merah di setiap koleksi per brand karena merepresentasikan semangatnya Yayasan Jantung Indonesia dengan kampanyenya yang Go Rear for Women. Di busana dari lima brand yang Arkea miliki terdapat outfit dengan corak warna merah. Warna yang melambangkan Yayasan Jantung Indonesia. Warna merah menjadi simbol untuk kampanye penyakit jantung pada perempuan secara global. Melalui kolaborasi ini dapat terlihat betapa dekatnya dunia fashion dan kesehatan. Semua perempuan muda atau tua diharapkan dapat lebih menyadari dan menjaga akan kondisi kesehatannya lebih lagi. Jika tidak tanpa disadari banyak penyakit dapat datang seperti penyakit jantung yang kini tidak melihat usia. Menurut saya kreasi dari Arkea itu luar biasa ya. Sangat kreatif mulai dari pemilihan bahan, corak sama modelnya. Dan juga bisa dipakai untuk usia yang ya setengah agak apa ya, suga mata. Nggak bisa dibilang tua tapi ya pokoknya masih bisa lah dipakai dan juga untuk yang muda. Saya itu ngefans banget dari dulu banget. Memang semua karyanya itu keren-keren semua dan aku selalu cocok. Fit apa namanya, pokoknya bagus ya. Bagus sekali. Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.